Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Kepi Epitunarlis Yang selalu duduk di atas pisang goreng Dan seperti biasa, Mr. Kepi akan memberikan suatu tip Yaitu bagaimana cara sambung sisip pada pohon sirsat Dan ini pohon sirsat yang saya sisip kemarin Sudah mulai berbunga Sudah belajar berbuah Dan untuk yang sisip kemarin ini masih kelihatan Jadi bekas sisipan kemarin masih kelihatan Dan ini juga hasil kemarin Ini masih kelihatan Kalau ini sistem belah, kalau yang ini sistem sisip Dan kali ini kita memberikan tip yaitu Bagaimana cara sisip pada pohon sirsat Atau nangka belanda Oke, langsung saja kita kasih contoh bagaimana caranya Oke, kita mulai dari entres Diusahakan entres seperti ini Atau seperti ini Kita ambil yang ini saja Kita kurangi Kita ambil sekitar 1, 2, 3, 3 mata tunas Kita ambil 3 mata tunas saja Tidak usah banyak-banyak Oke, kita Kita Kuruskan Kita sayat yang ini Seperti ini Untuk penyayatan harus benar-benar bagus Atau lurus Dan jangan lupa Pisaunya harus benar-benar tajam Jadi seperti ini Untuk penyayatan Oke, kita pasang Kita pakai Tali plastik PE02 Atau plastik S Tidak apa-apa Dan untuk penalian pertama Harus benar-benar kuat Agar supaya entres bisa Melekat lurus Harus benar-benar rapat Dan untuk ke atas Biasa saja Tidak apa-apa Salah Kita sambung lagi Plastiknya Sampai ke atas sedikit Agar air hujan Tidak masuk ke Bagian entres Seperti di sini Kalau terkena air hujan Nanti entres bisa Membusuk Atau mati Nah, jadi seperti ini Harus benar-benar Benar-benar rapat Dan untuk bagian yang pertama Itu harus Betul-betul Merekat Jangan sampai ada rongga Kalau ada rongga Rata-rata dia bisa mati Karena Gambium tidak bisa Tersambung Oke, kita kasih contoh Satu lagi Ambil entres ini Kalau entres tua Biasanya itu Rata-rata cepat berbunga Belajar berbuah Oke, kita sayat dari sini Oke, seperti ini Kita pakai plastik agak lebar saja Biar Cepat Oke, kita tali Harus benar-benar rapat Kita tarik yang kuat Biar Oke, seperti ini Oke, kita tarik yang kuat Oke, kita tarik yang kuat Oke, sudah selesai Oke, jadi seperti ini Untuk bagian yang awal Harus benar-benar rapat Karena Kalau tidak rapat Nanti gambium tidak Bisa menyambung Oke, jadi seperti ini Bagaimana cara Sambung sisip pada Pohon sirsat Oke, saya kira Cukup sekian saja Perjumpaan kita kali ini Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video berikutnya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye